Siapa sih yang tidak kenal KFC? KFC adalah restoran cepat saji yang identik dengan ayam goreng. Ini yang didirikan oleh seseorang yang bernama Harlan David Sanders. Kamu yang pernah membeli KFC, pasti tidak akan asing lagi dengan wajah kakek yang ada di berbagai sudut restoran. Wajah kakek tersebut adalah Harlan David Sanders yaitu pendiri KFC. Beliau dikenal dengan sebutan Kolonel Sanders. Kali ini kita akan membahas perjalanan hidup beliau, serta perjalanan karirnya sampai mencapai kesuksesan untuk menginspirasi dan memotivasi banyak orang dalam membuka usaha dan tidak mudah menyerah pada kegagalan. Kolonel Harlan Sanders lahir pada tahun 1890 di Amerika Serikat. Pada saat usianya masih berumur 5 tahun, beliau telah mendapatkan percobaan yang sangat berat yaitu kehilangan seorang sosok ayah. Di usia 6 tahun, Sanders harus mengantikan ibunya mengurus rumah, menjaga kedua adiknya dan memasak, karena ibunya harus bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada usia 12 tahun, ibunya menikah lagi dan ternyata Sanders tidak akur dengan ayah tirinya sehingga prestasinya di sekolah menjadi berantakan. Dan pada usia 13 tahun ketika Sanders berada di kelas menengah, Sanders nekat untuk berhenti dari sekolah dan memutuskan untuk meninggalkan rumah. Kemudian bekerja sebagai pelukis jalanan, kulit tani bahkan tukang parkir untuk dapat bertahan hidup tetapi hasilnya hanya memperoleh beberapa sen yang jauh dari cukup untuk kebutuhannya. Di usia menginjak 16 tahun, beliau mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat dan mendapatkan tugas pertama ke Kuba dan 1 tahun di umur 17 tahun kemudian beliau diberhentikan. Di umur 17 sampai 19 tahun hidupnya berpindah-pindah dan sempat menjadi suruhan dari tukang besi dan kondektur kereta api. Akan tetapi, beliau gagal juga. Lalu pada usia 19 tahun, Sanders bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Josephine dan akhirnya mereka menikah. Kemudian beliau mendalami ilmu hukum dan mendapatkan ijasa di bidang hukum. Walaupun sudah sering menangani sebuah kasus di beberapa pengadilan, tapi Sanders tetap merasa bahwa penghasilannya masih sangat jauh di bawah standar. Hingga beliau berpikir bahwa ijazahnya yang sudah dapatkan tidak berguna dan berhenti dari pekerjaannya. Hingga keterpurukan terdalam beliau ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Dari sekian banyak pekerjaan yang telah dicobanya tetapi hasilnya juga tidak sesuai harapan bahkan meninggalkan utang. Dan bisa dikatakan gagal. Bahkan gagal dalam berkeluarga membuatnya sangat frustrasi dan sedih. Setelah gagal di berbagai pekerjaannya dan bisnisnya ia mulai mencari alternatif baru yaitu menjadi koki sekaligus menjadi pencuci piring di kafe yang kecil. Kemudian beliau pensiun di usia 65 tahun. Hanya dengan uang pensiun dari pemerintah sebesar 105 dolar, sekitar 1,5 juta rupiah, beliau merasa akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya di masa yang akan datang. Merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup yang penuh kegagalan dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum bunuh diri beliau menulis di secarik kertas, tetapi setelah menulis ia mendapat pemahaman dan mengurungkan niat buruknya untuk bunuh diri. Ia merasa masih ada harapan terakhir yang dapat beliau lakukan untuk memenuhi kebutuhannya yaitu beliau mempunyai skill memasak. Lantas beliau langsung meminjam uang 87 dolar, sekitar 1,3 juta rupiah, dan membeli ayam untuk dimasaknya. Berawal dari sinilah ia mencoba jualan dari pintu ke pintu. Dan ditolak sebanyak 1.008 kali dan pada 1.009 kalinya beliau berhasil, akhirnya mendirikan restoran yang dinamakan dengan Kentucky Fried Chicken, KFC, pada usia 88 tahun. Dan sekarang KFC ada di seluruh dunia atas jasa Kolonel Sanders. Pelajaran sukses dari pendiri KFC, kisah perjalanan karir pendiri KFC tentu sangat menginspirasi banyak orang. Dimana mungkin saja orang-orang pada saat itu meremehkan Sanders karena usianya yang sudah terlalu tua untuk mencapai kesuksesan. Tapi lihatlah, pada akhirnya Sanders bisa sukses dan memiliki banyak sekali pencapaian di usia tuanya. Berikut ini adalah beberapa motivasi hidup yang bisa kita ambil dari kisah sukses si pendiri KFC. Kolonel Sanders 1. Jangan takut gagal untuk mencapai sebuah kesuksesan 2. Jangan pernah menyerah walaupun merasa di titik yang paling bawah. 3. Tidak pernah ada batasan usia untuk bisa berhasil dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Terima kasih. Please subscribe untuk mendapatkan motivasi terbaru dalam membangun hidup sukses dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih.